Hai Youtubers, Michael Jira Tyson atau yang sering dipanggil dengan sebutan Mike Tyson adalah seorang mantan petinju profesional dan juara kelas berat. Pria yang diberi julukan sebagai Iron Mike ini memiliki karir yang sangat menjanjikan dalam olahraga tinju. Selama berkarir dalam olahraga ini dirinya telah meraih berbagai gelar juara. Namun semua hal itu terhambat oleh berbagai kasus kriminal yang dilakukannya. Tidak hanya itu, hal tersebut juga lah yang membuat kehidupan dari sang legenda naik turun. Dan berikut fakta-fakta Mike Tyson yang mengalami naik turun dalam hidup. Pernah kaya raya Sejauh ini, perjalanan hidup sang legenda tinju dunia Mike Tyson sangat menarik untuk dibahas. Baik ketika ia berada di atas ring pun atau di luar ring. Menurut laporan, sang legenda pernah berstatus sebagai raja tinju dunia. Dan Tyson sempat mengenal sebagai salah satu olahragawan terkaya dunia. Pada tahun 2003 silam, Tyson dikabarkan memiliki kekayaan hingga 400 juta dolar Amerika Serikat. Dan kekayaan itu didapat sang legenda dari sejumlah pertarungan bergensi yang dilakukannya. Hidup bergelimang harta membuat Tyson terbius dalam kemilau dunia dengan selalu menggelar pesta bersama wanita cantik dan rekan terdekatnya. Salah satunya adalah saat ulang tahun yang ke-30 yang dihadiri oleh tamu lebih dari 700 orang penting termasuk mantan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Selain kebiasaannya dalam menggelar pesta, Tyson juga suka mengkoleksi mobil-mobil mewah termasuk Lamborghini LM002 senilai lebih dari 100 ribu pounds atau 1,7 miliar rupiah. Selain itu masih banyak mobil-mobil mewah lain yang juga dikoleksi oleh sang legenda yakni Cadillac Esselade, Hummer H2, dan Bentley Continental SC seharga 400 ribu pounds. Secara keseluruhan, Tyson telah menghabiskan lebih dari 3,5 juta pounds hanya untuk koleksi mobil mewahnya. Bahkan, hal paling konyol dalam properti di kediamannya, Tyson memiliki betap dengan lapisan emas pekat dengan harga 1,75 juta pounds. Hal paling kontroversial ini adalah ia memelihara 2 harimau yang masing-masing didatangkan dengan biaya sekitar 55 ribu pounds dengan menghabiskan makanan mereka seharga 150 ribu pounds per tahun. Selain itu, sang legenda juga memiliki rumah yang sangat besar dengan beberapa koleksi perhiasan yang memiliki harga sangat mahal. Hal ini menunjukkan jika sang legenda tinju berjulukan si leher beton ini telah melewati batas kontrolnya dalam berbelanja. Namun, semua yang dilakukannya tersebut beriringan dengan hutang yang terus menumpuk hingga ia dinyatakan bangkrut pada tahun 2003. Meskipun begitu, dalam surat pernyataan, kepailitannya terungkap jika Tyson sudah mengalami krisis keuangan sejak tahun 1998. Dikatakan jika saat itu banyak tagihan yang mengarah kepada petinju kelahiran Brooklyn, New York ini. Menyusul kebangkrutannya di tahun 2003, Tyson pun berada pada titik di mana ia memilih mentato wajahnya. Menurut laporan, perlahan tapi pasti dan penuh dengan susah payah, Tyson pun mulai bangkit dari keterpurukan tepatan tahun 2015 lalu. Dikatakan jika sang legenda melakukan banyak hal dan salah satunya adalah dengan tampil di layar lebar, memainkan versi altar dirinya dalam film komedi terkenal The Hangover. Sejak saat itu, ia pun muncul di beberapa film lain termasuk IP Man 3 bersama dengan Donnie Yen. Selain itu, sang legenda juga memiliki podcast bernama Hot Boxing yang sangat sukses. Tak sampai di situ, sang legenda juga mendirikan perusahaan penghasil produk yang mengandung unsur ganja bernama Swissix. Produk dari perusahaannya itu mulai dari obat-obatan, permen, coklat, hingga cerutu. Bersama mitra bisnisnya, sang legenda telah memulai bisnis tersebut yang menghasilkan 500 ribu pounds per bulan. Dikatakan jika kehidupan Tyson seperti halnya komedi putar, tetapi sekarang ia telah melunasi semua hutangnya dan memiliki kekayaan bersih yang sangat besar, sekitar 2,4 juta pounds sterling. Hidup Foya-Foya Selama ini, Mike Tyson, sang legenda tinju dunia, memang dianggap sebagai petinju terbesar sepanjang masa, dengan rekor 50 kemenangan dan 6 kekalahan yang dimilikinya. Berkat kesuksesannya di atas ring, ia berhasil mengumpulkan uang yang sangat banyak. Dikatakan jika uang hasil pertandingannya selama bertinju mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat. Sayangnya, serangkaian keputusan hidup yang buruk dan pengelolaan uang yang berantakan membuat Tyson bangkrut dan terpuruk. Bahkan ia sampai berhutang kepada pemerintah sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 892 miliar rupiah. Namun dengan jeripayahnya, ia pun berhasil mengubah gaya hidupnya dan terbebas dari lilitan hutang. Ironisnya, strateginya untuk mengurangi hutang adalah dengan tidak membayarnya sama sekali. Karena dia berhutang cukup lama, dan para debitur mulai mengampuni saldo hutangnya yang sampai 7 juta dolar Amerika Serikat. Akhirnya, sisa hutangnya menjadi sangat rendah, sehingga dia mampu membayar kembali 2 juta dolar Amerika Serikat dan membersihkan namanya. Selain itu, sang legenda juga mengungkapkan bahwa untuk membangun kembali kekayaannya, istrinya saat ini membantu menghasilkan pertunjukan Broadway yang membuatnya mendapatkan banyak uang. Tyson sempat ingin kembali naik ring, namun hal itu gagal dilakukannya. Bahkan ia sempat mengungkapkan jika hidupnya mulai berubah sejak menikah dan menjadi seorang mualaf. Sepanjang karir tinjunya, Mike Tyson memang terkenal sangat boros dalam membelanjakan uangnya. Saking banyaknya uang yang dimilikinya, Tyson juga memberikan 17 mobil mewah kepada 15 wanita dan 2 pria yang dikenalnya. Menurut laporan, koleksi mobilnya terdiri dari puluhan mobil termasuk Ferrari, Lamborghini, Bentley, dan banyak lagi mobil lainnya. Secara khusus, dia dikenal karena kecintaannya pada Rolls Royce dan memiliki 4 mobil dari merek ini sekaligus. Bisnis Tyson Holistic Setelah mengalami masalah hidup yang sangat buruk hingga membuatnya bangkrut, sang legenda tinju Mike Tyson mulai membangun bisnis. Dikatakan, jika sebelum memulai bisnis, Mike Tyson menjalani berbagai peran seperti bintang film, pembicara publik, pembawa acara podcast, namun kesuksesan terbesar dari segi keuangan adalah bisnis ganja. Menurut laporan, sang legenda mendapatkan penghasilan sebesar 500 ribu pound sterling atau sekitar 10 miliar rupiah per bulan dari bisnis ganjanya di California. Di negara bagian Amerika Serikat itu, ganja atau marijuana sudah dilegalkan oleh pihak pemerintah. Dikatakan, jika sang legenda telah menerjuni bisnis tersebut sejak tahun 2016 silam. Tahun 2017, ia berhasil membuka Tyson Ranch di Death Valley, California dan memiliki ladang ganja seluas 40 hektare di tempat tersebut. Dirinya berencana untuk memperluas lahannya tersebut hingga 169 hektare dengan membangun taman hiburan bertema ganja. Selain menanam, sang legenda juga membeli ganja dari para petani sekitar. Di tempat tersebut, ia berencana membangun hotel, tempat camping dan juga sebuah universitas. Hal ini bertujuan agar para pengunjung bisa menikmati ganja sambil bersantai di tempat tersebut. Selain itu, sang legenda juga akan membuka kesempatan untuk masyarakat agar bisa mempelajari cara menanam dan membudidayakan ganja di Tyson Cultivation School. Selain di California, sang legenda tinju dunia ini juga berencana membuka perkebunan baru di Antigua dan Barbuda, negara pulau di Karibia. Sesaran utama di sana adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar orang-orang Inggris. Dikatakan jika ribuan turis Inggris setiap tahun mendatangi Antigua dan negara-negara sekitarnya di Karibia, Mike Tyson berencana membuka taman hiburan bertema ganja seluas 164 hektare yang dijuluki The Lollapalooza of Cannabis. Menurut laporan, bisnis ganja Tyson dilabeli Tyson Holistic dan ia tidak hanya menjual daun dan ekstrak ganja untuk konsumsi, tapi juga menjual produk pengembangannya seperti Copper Gel untuk meredakan ketegangan otot dan CBD atau Cannabidiol serta Alkaline Water untuk berendam. Selain mendapatkan uang, perusahaan miliknya juga sering melakukan riset yang bertujuan untuk mendapat senyawa ganja seperti THC atau Tetrahydrocannabinol dan CBD atau Cannabidiol berkualitas tinggi. Menurut ahli, zat itu disebut bisa menekan gangguan psikosis atau kelainan kejiwaan yang ditandai dengan kegelisahan, paranoia, dan halusinasi. Dikatakan jika mantan petinju itu juga mengelola sekolah Tyson Cultivation untuk mengajari para petani cara menanam ganja dan mengembangkan strain. Hingga saat ini, selain menjual ganja, sang legenda tinju dunia ini juga mengkonsumsinya demi kesehatan. Proses Tyson jadi manusia jahat Setelah sekian lama pensiun dari dunia tinju, kengerian Mike Tyson dalam ring tinju masih selalu teringat di benak para pecinta olahraga ekstrim tersebut. Menurut laporan, sang legenda telah melakukan 58 kali pertandingan, yang 50 diantaranya berhasil ia menangkan dan hanya kalah 6 kali ia berhasil dikalahkan. Hal ini adalah rekor yang berhasil diciptakannya selama karir bertinjunya. Dari tahun 1985 hingga 2005 silam, hingga saat ini Mike Tyson adalah salah satu petinju kelas berat paling menakutkan dalam sejarah tinju dunia. Selain itu, sang legenda juga disebut sebagai manusia paling jahat di bumi karena kemenangan-kemenangan fenomenal yang diraihnya. Menurut berbagai sumber, ada seorang pelatih yang memberikan insting tersebut padanya. Orang itu adalah Kus D'Amato, yaitu seorang pelatih legendaris yang menanamkan insting pembunuh kepada Mike Tyson. Namun menariknya, kebrutalan Tyson ditemukan secara tidak sengaja oleh sang pelatih. Pada saat muda, Tyson yang hidup di lingkungan keras di wilayah Brooklyn, New York, sudah 38 kali terjerat hukum di usianya yang baru menginjak 13 tahun. Perilakunya yang jahat di berbagai rumah tahanan remaja akhirnya membawanya ke Tryon School for Boys. Di tempat inilah, ia bertemu dengan seorang penasihat untuk tahanan remaja bernama Bobby Stewart. Setelah mengubah perilakunya dalam tahanan dan membuktikan bahwa ia ingin belajar, Tyson mulai berlatih dengan Stewart. Saat Tyson akan dibebaskan, ia memperingatkan Tyson soal dua kemungkinan di luar tahanan, yaitu masuk penjara lagi atau masuk kamar mayat. Jadi, Stewart memutuskan untuk membawa Tyson ke Chris Diamato, seorang pria yang telah membuat Floyd Patterson menuju kejayaan tingju dalam kelas berat di tahun 1956. Saat berkenalan, Tyson tidak langsung diterima sebagai murid oleh Diamato. Saat itu, ia harus bertarung terlebih dahulu dengan Stewart selama tiga ronde di depan Diamato untuk membuat sang pelatih terkesan. Setelah pertarungan tersebut, Tyson berhasil diterima oleh sang pelatih Diamato. Setelah diterima berlatih, dia malah berniat untuk merampok rumah pelatihnya tersebut dan beruntung hal tersebut tidak terjadi dilakukannya. Setelah tiga tahun berlatih, ibu Tyson meninggal dan Diamato menjadi orang tua angka Tyson. Mulai saat itu, status Diamato bukan hanya pelatih atau manajer, melainkan ayah yang tidak pernah dimiliki Tyson. Tiba lah saatnya Tyson menjalani debut di tinju profesionalnya pada tahun 1985. Saat itu, ia melawan Hector Mercedes di Empire Set Plaza Convention Center, New York. Di pertandingan tersebut, Tyson menunjukkan pada dunia bagaimana keganasan yang dimilikinya. Di usia yang saat itu masih 18 tahun, ia berhasil mengalahkan Hector hanya dalam waktu 1 menit 47 detik. Setelah pertarungan itu, Tyson memuji Diamato karena menanamkan mentalitas yang cukup mengerikan pada dirinya. Terima kasih telah menonton!